Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyatakan tidak akan lagi nyalek di periode saat ini. Fahri akan fokus menyelesaikan masalah dirinya dengan partai tempatnya bernam, Partai Keadilan Sejahtera. Fahri mengatakan di hari terakhir pendaftaran nyalek, dirinya tak lagi daftar menjadi calon legislatif. Dirinya ingin menyelesaikan konflik dengan partainya sampai tuntas. Bahkan Fahri ingin berjuang mengembalikan PKS ke jalan yang benar pada tahun 2019. Menurutnya PKS juga sudah berulang kali mengajukan isla atau damai kepada dirinya. Namun isla tersebut tak kunjung datang. Fahri pun mengaku banyak tawaran dari partai lain, baik partai oposisi maupun koalisi yang mengajaknya nyalek di periode ini. Saya tidak akan maju menjadi anggota DPR atau DPD atau jabatan elected official atau jabatan yang dipilih oleh rakyat pada periode ini. Dan tentunya dia akan datang. Karena saya ingin fokus dulu sebagai pribadi, saya ingin menyelesaikan apa yang saya hadapi. Saya ini kan dipecat secara sepihak oleh segelintir pimpinan PKS. Saya sudah menghadapinya melalui hukum negara. Saya akan selesaikan urusan ini dulu dengan PKS. Mengembalikan PKS ke jalan yang benar, ya kalau tidak ya pasti PKSnya tidak lolos threshold.